Indonesia hingga kini tidak akan mengambil langkah lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam negeri. Ya, langkah lockdown dirasa membuat pemerintah semakin tidak dapat berbuat apa-apa. Jubir penanganan corona Ahmad Yuryanto mengatakan, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan karena telah banyak rumah sakit yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus corona. Bank baik rumah sakit TNI Polri serta rumah sakit swasta. Hingga Kamis sore kemarin sudah ada tiga pasien positif corona yang telah sembuh. Ketiga pasien itu merupakan pasien nomor 6, pasien nomor 14, dan pasien nomor 19. Meski telah sembuh dan kembali ke masyarakat, ketiga pasien diimbau untuk melakukan pembatasan diri dari kontak langsung dengan orang lain. Kita tidak akan membuat opsi lockdown, karena kalau di lockdown malah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tetapi tentunya ini akan menjadi keputusan bersama yang akan segera dikoordinasikan di tingkat kementerian. Kemudian rumah sakit iya, pasti akan kita kejar semua. Sekarang tidak hanya rumah sakit pemerintah, tidak hanya rumah sakit TNI Polri, BUMN, tetapi rumah sakit swasta pun banyak kapasitasnya yang bisa digunakan dan ikut berperan. Karena kalau kita lihat pada pergerakan penyakit ini tidak seluruhnya jatuh pada kondisi severe, berat, membutuhkan peralatan. Dan justru sebagian besar kalau kita lihat dari kasus yang ada, sebagian besar mereka dalam posisi kondisi sakit yang ringan sedang. Oleh karena itu yang paling penting adalah kemudian melaksanakan isolasi. Nah, di beberapa negara yang sudah melaksanakan ini dan terlihat bagus misalnya di India, untuk kasus positif tanpa kejala, maka mereka melaksanakan self-isolated, jadi tidak di rumah sakit. Mereka diminta untuk melakukan isolasi dirinya sendiri di rumah tentunya dengan edukasi dan ini dibawah supervisi pengawasan dari Puskesmas.